Satuan Tugas COVID-19 Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat siang menggelar operasi justisi disiplin masker di jalan protokol kota. Ironisnya, sebagian besar pelanggar berusia dewasa dan di atas 40 tahun. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan dilakukan menyusul meningkatnya kasus pasien positif terpapar virus COVID-19 di Kabupaten Jember. Satu persatu kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di kawasan alun-alun kota Jember, tepatnya di depan posko saat gas COVID-19, dilakukan pemeriksaan. Bagi pelanggar tak bermasker menjalani sidang secara virtual dengan denda sebesar 30 ribu dan berbagai sanksi sosial, diantaranya membaca surat Al-Fatihah bagi warga muslim, menghafal Pancasila dan berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran. Ironisnya, sebagian besar pelanggar sudah berusia dewasa atau di atas usia 40 tahun. Hal ini sebagai salah satu indikasi tingkat kesadaran penerapan disiplin protokol kesehatan masyarakat masih rendah. Sebenarnya fungsi-fungsi penegaan itu juga dibarengi dengan fungsi edukasi kepada masyarakat agar penularan virus COVID-19 itu bisa dicegah, jadi bisa dikurangi dengan adanya pemakaian masker. Salah satu mungkin efek jerah yang dilaksanakan pada operasi justisi ini itu adalah, satu, ada sanksi kerja sosial, kemudian yang kedua ada sanksi denda, lupa uang. Untuk besaran denda uang yang dikenakan kepada pelanggar sesuai dengan peraturan yang ada. Operasi disiplin protokol kesehatan ini akan terus digelar saat gas COVID-19 di seluruh wilayah Kabupaten Jember, baik dalam kawasan kota maupun pedesaan. Data sebaran saat gas COVID-19 per 3 Desember tercatat positif mencapai 2.659 kasus dengan pasien sembuh sebanyak 1.995 orang, meninggal dunia 124 orang, dan masih dalam perawatan sebanyak 540 pasien.